Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back on my channel Bertemu lagi dengan saya Mars Edy Di video kali ini saya akan memberikan informasi Untuk pelajaran SMK Tentang materi yang ketiga Tentang what's happening On board Jadi disini kita akan membahas tentang Bahan-bahan Adjective Some and any Oke, baik kali ini langsung kita masuk ke materi Sebelum masuk ke materi Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian Dan juga jangan lupa Untuk berdoa What's happening on board Materi kali ini Dengan kegiatan diskusi Dalam pembelajaran kelompok Pada topik what's happening on board Ini diharapkan Kalian terlibat aktif Untuk mengamati Atau observing Menanya Untuk questioning Menalar Untuk associasing Mencoba Untuk experimenting Dan mengaitkan Untuk networking Antara konsep Dalam pembelajaran Serta bertanggung jawab Dalam kelompok Dengan tujuan siswa Dapat Memahami bagaimana Membaca menu Memesan makanan Mengidentifikasi Adjektif Penggunaan Some and any Nah di akhir Cerita Kita akan membuat Dialog Sesuai dengan topik Menggunakan adjektif Some and any Baik Langsung kita masuk ke materi Ini adalah Kata-kata Adjektif Oke It's delicious It's good It's great Terrible Aful Horrible Apa sih perbedaannya Antara some And any Karena kebanyakan Dari kita Memang agak sedikit Bingung Oh kapan sih Saya menggunakan Some Kapan sih Saya menggunakan any Nah disini Saya akan membahas Lebih detail Some itu digunakan Di kalimat positif Sedangkan any Di kata Kalimat negatif Jadi kalau saya Bilang Saya Mau Makan Itu positif Ya Kalau Saya Tidak mau Makan Itu negatif Ya Jadi ada sedikit Perbedaan Tidak Mau Saya Mau Saya Tidak Mau I Have I Don't Have Contohnya There is Some Milk Ya Kita ada Beberapa Susu Ya Yang Negatifnya Apakah Tidak 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 Kata Tidak Negatif Oke Kita lanjut lagi Biar agak sedikit Memahami Nah Ini rumusnya Kata Some Itu Biasa kita pakai Untuk Kalimat Positif Request Atau permintaan Penawaran Atau over Sedangkan Kata any Kita gunakan Di Kalimat Negatif Kalimat Tanya Atau question Seperti tadi Positif There is Some Milk Sedangkan Di kalimat Negatif Itu There is No Any Breed Nah Itu Negatif Nah Sedangkan Permintaan Dan Penawaran Setelah Kita akan Bahas Di Selanjutnya Nah Kita lihat nih Contoh berikutnya Positifnya Di kalimat I have Some Water Saya Punya Beberapa Air Mineral Ya Itu Positif Kecuali Kalau saya Bilang I don't Have Water Baru saya Bisa Gunakan Untuk Any Contohnya Ini Kalau Misalnya Saya Ganti I don't Have Berarti Saya Tidak Punya Kata Tidak Lagi Itu Kalimat Negatif Sedangkan Negatif Selalu Berpasangan Dengan Kata Any So We Use Any I don't Have Any Money I have Some Money Kalimat Positifnya I have Some Money Kalimat Negatifnya I don't Have Any Money Kalimat Tanya Yang tadi Saya Bilang Di Rumus Do you Have Any Sugar Kalimat Tanya Pasti Menggunakan Tanya Ini Lebih Gampang Ya Untuk Permintaan Request Itu Cool I have Some Food Dapat Saya Meminta Beberapa Makanan Untuk Penawaran Pun Atau Offering Pun Begitu Apakah Kamu Menyukai Beberapa Teh Apakah Kamu Mau Minum Beberapa Teh Would You Like Some Tea Nanya Tapi Offering Ya Ini Berbedanya Jadi Some Some Any Any Some Oke Kita Lihat Lagi Contoh Lainnya Biar Agak Lebih Mengerti Positif Ini Adalah There Are Some Student Ini Kalimat Positif Ya Kalau Sudah Negatif Pasti Ada Kata Tidak I Didn't Bring Any Flower Saya Tidak Membawa Beberapa Bunga Nah Kalau Dia Mau Nanya Do You Have Any Question Bukan Do You Have Some Question Do You Have Any Question Oke Oke Kemudian Untuk Permintaan Call You Give Me Some Pencil Call You Give Me Some Pencil Dapatkah Kamu Memberikan Saya Beberapa Pencil Ya Kan Kemudian Penawaran Nih Will You Like Some Candies Apakah Kamu Mau Beberapa Permen Ya Kan Ini Contoh Lainnya Baik Oke Klas Bagaimana Materinya Itu Perbedaan Dan Penggunaan Some Dan Any Ya Kan Sekarang Sudah Tau Kan Apa Pengertian Perbedaan Dan Penggunaan Some Any Tersebut Ya Terima Kasih Untuk Menyaksikan Video Ini Terus Belajar Dan Belatih Semoga Materi Ini Dapat Menambah Pengetahuan Kita Semua Baik Langsung Lanjut Kita Ke Quiz Di Akhir Session Kita Biasanya Ada Quiz Biasa Prepare Your Equipment To Write Down And Answer The Quiz Task Three Number One Make Five Sentence With Any And Five Sentence With Some Kalian Boleh Gabung Mau Dia Kalimat Positif Mau Dia Kalimat Tanya Mau Dia Offering Request Monggo Yang Jelas Kalian Buat Five Sentence With Any And Five Sentence With Some Oke Yang Kedua Kalian Buat Dialog Sesuai Dengan Topik Menggunakan Adjective Some And Any Dialog Itu Maksudnya Percakapan Kalian Buat Percakapan Yang Gak Usah Panjang Cukup Pendek Aja Kalian Buat Dan Kalian Nanti Kirim Nanti Linknya Akan Saya Berikan Di Kolom Description Kalian Bisa Mengirimkan Jadi Harapan Saya Untuk Tugas Dua Pun Kalian Mengirimkan Tugas Tugas Ketiga Kalian Ngirimkan Tugas Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Mengisi Daftar Kehadiran Oke Ini yang Saya Bilang Tadi Setelah Kalian Ngerjain Kalian Buka Linknya Yang Di Deskripsi Saya Kemudian Kalian Isi Kemudian Kalian Kirim Ke Saya Oke Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Semoga Kalian Bisa Memahami Materinya Dan Memberi Jawaban Jawaban Yang Tepat Jangan Lupa Selalu Tetap Semangat Tetap Semangat Belajar Terus Berkarya Terus Baik Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh